Hai VNet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemana Indonesia VNet Archeri Oficial Nah VNet Lovers, di video kali ini aku gak akan spill-spill barang ke kalian nih Tapi aku mau bagi sedikit knowledge ke kalian nih Kalau misalnya kalian penasaran knowledge apa yang bakal aku bahas di video kali ini Tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai videonya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari VNet Archeri Oficial Nah VLoft yang pertama nih aku punya poin namanya tuh jenisnya Blunt ya VNet Lovers Si Blunt ini kurang lebih si bentukannya tuh kayak gini Nih kurang lebih bentuknya kayak gini Nah si Blunt ini punya karakteristik yang gak tajam ya VNet Lovers Karena si Blunt ini biasanya terbuat dari bahan karet keras atau bahan metalan Nah si Blunt ini tuh biasanya dibuat untuk berburu Nah biasanya pengguna Blunt ini, si pemburu ini tuh biasanya dipakai di hutan Dia tuh berburu di hutan Untuk berburu apa sih? Untuk berburu hewan seperti kerinci, burung yang kayak gitu Dan karena ujung poinnya gak tajam Dia itu tidak akan menyebabkan hewan yang diburunya meninggal Tapi si hewan itu kemungkinan hanya untuk pingsan doang ya VNet Lovers Jadi tidak akan menyebabkan luka parah pada si hewan tersebut Nah lanjut VNet Lovers yang kedua nih aku punya poin namanya itu Judo Poin Nih dia tuh kurang lebih bentukannya kayak gini Nah si Judo Poin ini karakteristiknya dia tuh punya pegas ya Di poinnya itu punya bentukan seperti pegas Fungsinya buat apa sih? Fungsinya itu buat dia tuh kalau misalnya Kan biasanya si poin ini tuh dipakai untuk berburu di hutan Tapi berburu hewan yang lebih besar Seperti babi hutan, rusa yang kayak gitu Nah si pegas di poinnya ini berfungsi buat Kalau misalnya kalian menembak Terus meleset dari target Si arrow-nya kalian tuh gak hilang Atau gak susah dicari Karena si pegasnya itu bisa bikin arrow kalian nyangkut di semak-semak Karena biasanya si poin kayak gini tuh Emang dipakai buat berburu di hutan Yang emang banyak semak-semaknya VNet Lovers Nah yang ketiga VLOVE Nih aku punya poin Dia tuh namanya jenisnya Broadhead ya VNet Lovers Kurang lebih si Broadhead itu bentuknya kayak gini Nah si Broadhead ini Karakteristiknya itu dia tuh tajam Dan dia tuh di sisi-sisinya ada blade-nya ya Blade-nya itu ada yang dua, ada yang tiga Dan ada juga yang kalau misalnya dia Kena ke targetnya si blade-nya itu baru keluar ya VNet Lovers Nah biasanya si Broadhead ini Dipakai berburu di hutan yang Emang untuk berburu hewan-hewan yang besar Biasanya di luar negeri sana Para pemburu itu biasanya Pakai Broadhead ini buat berburu hewan-hewan buas ya VNet Lovers Dan fungsi si blade-blade yang ada di sisi-sisi poinnya itu Itu tuh untuk menyebabkan emang didesain Untuk bikin luka yang parah di targetnya VNet Lovers Dan pada zaman dulu juga Si Broadhead ini tuh Biasa digunakan untuk perang Jadi si Broadhead ini emang didesain Untuk biar si targetnya itu Kalau terkena poinnya itu bisa Terluka parah gitu Karena emang pada zaman dulu Nih kalau kita tarik ke belakang Zaman dulu itu si Broadhead itu Emang biasa dipakai perang ya VNet Lovers Nah lanjut yang keempat Yang keempat aku punya poin namanya itu Botkin poin ya Kurang lebih dia tuh bentukannya seperti ini Nah si Botkin poin ini Dia tuh memiliki karakter listrik yang lebih ramping ya Lebih ramping daripada si Broadhead Dia tuh bertujuan untuk biar si targetnya Atau lecutan panahnya itu bisa lebih jauh Karena si poinnya yang dibikin emang lebih ramping Pada zaman dulu Si poin ini tuh emang digunakan untuk perang ya Jadi masa-masa perang kerajaan zaman dulu tuh Biasanya memakai jenis poin ini Untuk para archer-archernya Para army-army archernya Dipakai Pakai poin itu biar Jadi dia tuh bisa dari belakang Barisan paling belakang Si lecutan panahnya tuh bisa sampai jauh ke musuh Atau targetnya Dan saat si poinnya menancap ke targetnya Dia tuh bakal Menyebabkan luka yang serius dan parah ya VNet Lovers Nah yang kelima nih aku punya poin yang gak asing buat kalian pastinya Aku punya target poin Udah banyak yang tau bentuk target poin kayak gimana Tapi gak apa-apa Aku kasih tau juga Nih target poin tuh kurang lebih bentuknya kayak gini ya VNet Lovers Biasanya dipakai untuk atlet-atlet panahan Dan punya karakter listrik yang kayak peluru ya VNet Lovers Bentuknya juga kayak peluru Dan di ujungnya itu dia tuh tajam Tapi gak terlalu tajam Fungsinya buat apa Fungsinya tuh biar dia bisa menancap di target bantalan Dan kenapa sih gak dibikin tajam banget gitu Cuman tajamnya tuh cuman sedikit tajam doang Nah itu tuh fungsinya biar si target bantalan kalian Kalau misalnya keseringan tertancap si poin tersebut Gak gampang rusak ya VNet Lovers Nah yang terakhir aku punya poin juga namanya safety poin Nih dia tuh bentukannya kayak gini Nah ini tuh si poin jenis ini tuh biasanya dipakai untuk game-game Atau permainan-permainan gitu ya VNet Lovers Kalau misalnya di senjata pistol yang kayak gitu Kita biasanya ada pinball Nah kalau misalnya di aksir juga ada game-game seperti itu Jadi dia itu emang diarahkan ke orang Dan orang yang terkena target Eh orang yang terkena arrow itu tuh bakal kalah Atau knock out gitu ya Nah si poin jenis ini tuh gak tajam sama sekali Bahkan dia di ujungnya tuh ada lapisan bantalan yang empuk ya Jadi kalau misalnya dia terkena badan juga Dia gak akan sakit sama sekali ya VNet Lovers Nah VNet Lovers segitu dulu knowledge yang aku kasih ke kalian Tentang beberapa jenis poin dan fungsi-fungsi dari poin tersebut nih Nah buat kalian yang suka videonya jangan lupa ditekan tombol like-nya Jangan lupa di komen juga Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian nih Biar teman-teman kalian juga tahu Sebenarnya tuh di dalam dunia parahan Kita tuh ada banyak poin-poin dan fungsi-fungsinya Jangan sampai kalian salah milih poin Jadi kalau misalnya kalian mau ikutan kompetisi target Nih kalian malah pakai broadhead Atau bakal malah pakai poin-poin yang lain Yang gak sesuai sama tempat dan fungsinya VNet Lovers Nah kalau misalnya kalian nyari poin Khususnya buat poin target nih Buat atlet-atlet Atau para archer yang lagi nyari poin Target poin Hubungi VNet Archery Official Beli nomor admin di bawah ini Atau kalian juga bisa langsung aja check out di Tokopedia Shopee Sambukalapak kita Di VNet Archery Store Atau kalian juga mau lihat katalog produk kita lainnya Bisa langsung kunjungi website kita Di www.vinetarchery.com Atau kalian bisa langsung follow Instagram kita Di at VNet Archery Official Nah VNet Lovers segitu dulu video aku kali ini Buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis Tapi belum subscribe Jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Video-video terbaru dari VNet Archery Official Bye-bye Nah VNet Lovers Jangan lupa tonton video kita yang lainnya Di sini